Intro Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys Oke, kalau sudah mari kita lanjut Intro Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Salman bin Ibrahim Al-Halifah memberikan pernyataan resmi Yang mengakui kehebatan Timnas Indonesia U19 Dan mengapresiasi keberhasilan mereka Dalam pernyataannya, Salman bin Ibrahim Al-Halifah menyatakan bahwa Timnas Indonesia U19 memang pantas menjadi juara di piala AFF U19 Timnas Indonesia U19 memang layak menjadi juara di piala AFF U19 Penampilan mereka sudah terlihat superior sejak babak fase grup Di mana mereka menunjukkan permainan yang lebih konsisten dibandingkan tim-tim Asia Tenggara lainnya Presiden AFC juga mengakui strategi permainan Timnas Indonesia U19 dalam pertandingan melawan Thailand Di pertandingan melawan Thailand Timnas Indonesia U19 menggunakan strategi counter-attack yang efektif Meskipun kalah dalam penguasaan bola, mereka mampu memanfaatkan celah dan kesalahan dari Thailand untuk mencetak gol kemenangan Salman bin Ibrahim Al-Halifah juga memuji mental juara, yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia U19 Para pemain Timnas Indonesia U19 sangat terlihat dalam pertandingan tersebut Mereka tidak hanya bermain dengan strategi yang baik, tetapi juga dengan ketenangan dalam melihat kesalahan dari pemain Thailand Lebih lanjut Presiden AFC mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk melihat penampilan Timnas Indonesia U19 di piala Asia U20 Saya sangat menantikan penampilan Timnas Indonesia di piala Asia U20 Jika mereka dapat mempertahankan konsistensi permainan seperti ini Saya yakin mereka memiliki peluang besar untuk menjuarai piala Asia U20 tahun 2025 Terima kasih telah menonton!